Intro Asajolma ikormate ikormangwa siungi Asajolma ikormate ikormangwa siungi Namangu ikormate asa tunggang musik Dagi ngodong gabibake, jala ikodong malakya. Dagi ngodong gabibake, jala ikodong malakya. Dagi ngodong gabibake, jala ikodong gabibake, jala ikodong gabibake. Dagi ngodong gabibake, jala ikodong gabibake, jala ikodong gabibake. Dagi ngodong gabibake, jala ikodong gabibake. Pertama-tama kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Walaupun kita berduka ya kak ya. Tapi itulah yang kakak bilang sama saya. Dari hari Senin kita berdua menunggui abang di ICU. Aku belum ikhlas Ros untuk abangmu pergi. Dan kita selalu, kakak bilang kita harus menanti mujizat Tuhan untuk abang. Jadi lagi hari Selasa, kakak sendiri yang bilang, aku udah rela kalau abangmu pergi Ros. Itu kakak berdoa pagi. Dan menurut saya itu juga mujizat Tuhan ya kak. Jam 3 siang kakak telepon saya kalau abang sudah kritis sekali. Tapi kakak bilang kamu mau datang ya Ros. Ternyata saya tidak bisa menemui abangku lagi. Karena masih dalam perjalanan. Kakak telepon saya kalau abang sudah pergi. Tapi saya juga di jalan saya berdoa. Inilah mujizat Tuhan juga. Abang diberikan yang terbaik. Sudah tidak sakit lagi ya kak. Si abang. Padahal dua minggu yang lalu masih bilang sama saya. Saya bilang pulang lah bang. Abang harus sehat. Iya Ros. Tapi aku sakit sekali Ros. Iya. Memang saya lihat kok waktu itu sakit. Jadi kakak harus kuat ya kak. Ingat. Kakak masih ada. Sama bang Diyo. Sama Hade Uli. Jadi saya selalu setiap pagi sama malam. Saya berdoa untuk kakak. Kalau untuk abang memang saya bilang. Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk abangku. Jangan buat dia menderita terlalu berkepanjangan. Dan untuk kakak saya selalu berdoa. Untuk kakak selalu kuat. Ya kak ya. Masih ada. Kami. Tadi kakak bilang waktu kita. Kami berperlukan bertiga. Tetap kita bertiga selalu bersemangat ya kak ya. Semangat terus kak. Pokoknya kakak saya doakan semangat. Untuk. Untuk kami semuanya. Pinoperni Opung Riki. Tetap kakak memberi semangat untuk kami. Jadi sekali lagi saya doakan. Supaya kakak kuat. Kita hantarkan abang besok. Ketempat peristirahatan yang terakhir. Dan untuk Bang Dio. Mama Andrew. Bapak Jacob. Mama Jacob juga. Harus kuat ya bang ya. Mama Jacob juga harus kuat. Beri semangat sama mama. Supaya. Mama kuat untuk. Kedepannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ini Mama Dwi harus mau ngomong katanya. Buji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun kita dalam suasana yang berduka. Tapi kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu. Memuji Tuhan. Dalam segala apapun yang kita alami. Kakakku. Aku merasakan bagaimana kelelahan kakak. Kakak sudah berupaya sekuat tenaga. Bersama anak-anak. Memperjuangkan. Abang supaya kembali sehat. Dan kembali sembuh. Tapi Tuhan berkehandak lain ya kak. Itu yang terbaik. Buat abang kak. Abang udah. Terlalu capek. Dia selalu bilang sama aku. Aku sudah gak kuat. Abang harus kuat. Abang harus semangat. Kita sama-sama bang. Kita berjuang bang. Melawan penyakit kita. Tapi kalau kau hebat. Kalau aku gak kuat. Katanya. Kuat. Pasti kuat. Aku bilang. Jadi kak. Kakak harus kuat ya. Aku yakin. Kakak kuat. Kakak pasti kuat. Andrio dan Uli. Sama Pak Rumain dan Boruku. Mama. Berikan mama suka cita ya. Jangan biarkan mama ini bersedih. Ya sayangnya. Mama udah capek. Jadi. Jangan bikin susah mama. Mama akan sehat. Mama akan panjang umur. Kalau kalian memberikan suka cita buat. Buat mama. Jadi. Kami berdoa kak. Kakak kuat. Kakak sehat. Besok Tuhan memberikan cuaca yang baik. Kita semua sehat-sehat. Dan dapat menghantarkan abang yang. Kita kasihi ini. Ketempat. Peristirahatan yang terakhir di dunia ini. Ya kak ya. Selamat jalan abangku. Kita akan bertemu ya bang ya. Abang sudah tidak merasakan sakit. Tinggal aku. Tinggal aku. Yang merasakan sakitnya ku ini. Entah kapan ya bang. Sampai kapan aku. Ya tapi yang aku yakin dan percaya. Selama Tuhan masih memberi aku hidup. Aku akan jalani. Ya bang ya. Sampai ketemu kita ya bang ya. Selamat jalan buat abangku. Terima kasih. Ya menambah masotik naik teh. Di kakak. Usaha kita sudah melakukan terlebawi kakak. Bang Dio, Pak Rumain, Borukami Uli sama Hela Sianibar. Usaha sudah dilakukan. Tapi Tuhan bergenda lain. Memang di penghutbah tiga dikatakan. Semuanya ada waktunya. Jadi kita percaya Tuhan tidak akan memberikan yang lebih untuk tanggung jawab tanggungan kita. Jadi kami percaya sama abang, sama Borukami, Hela, Pak Rumain. Dukunglah kakak ini ya. Itu saja pesan kami. Kalau abang ini sudah waktunya sudah harus menemui Tuhan kita. Tinggal yang hidup sekarang. Ada cucunya di Andrew. Itu bilang sama obungnya jangan sedih terus gitu ya. 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 Jadi. Ini masyak kami. Tuhan sama berguna kita seluruh. Nah. Terlumuhi kakak. Di acara terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Jadi. Dilihom. Dihita gogodo. Hai Pak Son. Tuhan memberkati kita. Soalnya masyak kami baru pasat tayinamatu ulah ulahanamak. Jadi. Mula timah di amu. Itu nami doot baru lain nami. Soalnya bina sahamak. Tu panyaran. Panyaran ni Pak Jaitan. Oke. Atur maka. Atur kak. Keluarga yang berduka. Keluarga besar si lain dan edaku ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa. Karena atas kasih dan berkatnya kita boleh bertemu saat ini. Tuhan memberikan waktu kepada kita. Kita boleh melihat. Amang bau ini. Yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Terus terang saya tadi pagi waktu baca. Informasi ini. Saya kaget edak. Karena saya ingat kita kayaknya baru ketemu. Kira-kira berapa bulan yang lalu ya. Saya melihat edak sama amang bau. Di pesta di Maria kalau nggak salah. Kalian kelihatannya sehat-sehat aja kompak-kompak aja gitu. Seperti yang biasa kalau kita ketemu. Saya kaget. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa ini adalah rencana Tuhan yang terbaik. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati untuk Eda sekeluarga ya. Saya percaya kalau amang bau ini sudah senang dia. Tinggallah Eda yang ditinggalkan pasti sedih dan susah. Tetapi Eda harus kuat ya. Dan bere kami juga ya. Yang dua orang ini tentu akan menghibur ya. Menghibur mama. Jangan ditinggal mama ini ya. Karena dia sudah ditinggalkan oleh pasangan hidupnya ya. Belahan jiwanya yang selama ini bersama-sama dengan dia. Hari ini kita masih bersama-sama. Tetapi begitu besok kita antarkan ke tempat peristirahatannya sementara dan pulang ke rumah. Pasti Eda ini akan sedih sekali. Merasa sudah kehilangan sekali. Tapi sebagai orang percaya kita harus yakin ya Eda. Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati. Doa kami kiranya besok acara boleh berjalan lancar. Acara adat dan acara gereja. Kita antarkan Amang Bawo ini ke tempat peristirahatannya sementara. Dengan doa tentunya satu waktu kita akan ketemu dengan Amang Bawo. Dan Eda juga harus tetap kuat dan berserah kepada Tuhan Yesus. Saya kira itu aja dari kami Maulia Ate. Keluarga dekat. Pertama-tama kita bersyukur ya Eda ya. Sama bere-bereku. Walaupun dalam keadaan berduka. Aku lihat kalian masih sehat-sehat. Semua kita sehat-sehat. Apalagi mau ku bilang sama Eda ku ya Eda. Ku bilang berduka. Aku pun berduka ya Eda. Ya. Baru tujuh bulan yang lalu ya. Itu Eda pergi. Ya. Gak lama kemudian kita dengar kabar soal Amang Bawo ini. Ya itulah kalau kita lihat kemarin dia seger banget ya. Waktu datang ke rumah. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain buat kita semua. Gitu ya Eda ya. Tetaplah kau kuat Eda. Ya. Aku tahu kehilangan itu rasanya gimana ya Eda ya. Teman diskusimu sudah gak ada ya Eda. Tapi bersyukur anak-anak sudah pada. Sudah berkeluarga. Ya Eda ya. Jadi tetap kuat Eda. Kami semua berdoa buat Eda. Kekuatan dari Tuhan itulah. Yang memampukan Eda menghadapi semua masa-masa ke depan sama Eda. Ya Eda ya. Kami cuma bisa bilang. Tetap kuat Eda. Tapi kekuatan Tuhan itulah yang nyata buat Eda. Ya Eda ya. Itulah yang dari aku Eda. Buat bere-bereku. Andrio sama Uli ya. Selama Nantulang datang ke rumah sakit. Nantulang luar biasa ngeliat kalian. Keteguhan hati kalian. Ketika fighting sama rumah sakit. Fighting sama dokter. Semua hasilnya. Aku tahu kalian gak terima gitu ya. Gak ada yang mau terima. Tapi ketetapan Tuhan lah. Ya ketetapan Tuhan yang terjadi. Ketetapan Tuhan yang terlaksana ya Dio. Ya Uli. Jangan menyesal. Ya. Gak ada yang pengen kehilangan Bapak. Kau liatlah si Davita sama si Denaya. Mereka masih kecil-kecil. Tapi mereka belajar. Bukan mereka kuat. Tapi mereka belajar untuk kuat dan menerima. Dan berkata Tuhan Yesus baik ya sayang ya. Tuhan Yesus baik. Apapun kondisi kalian sekarang. Tuhan Yesus baik. Ya Uli ya. Ya Andrio. Pasti berat. Pasti berat. Gak mungkin gak berat. Sekarang belum berasa. Nanti beberapa bulan ke depan akan berat buat kalian. Karena kalian kehilangan sosok Bapak buat diskusi. Apalagi Uli ya. Cerita sama Nantulang. Aku deket banget Nantulang gitu. Tapi percayalah Bapak di surga. Gak akan ninggalin kau ya sayang ya. Ya. Kuatlah kau ya. Dukung mama. Topang mama. Itulah permintaan Nantulang. Ya. Nantulang yakin. Nantulang bisa. Kalian pasti bisa. Ya. Itulah dari aku. Banyak cobaan yang kita terima yaitu ya. Karena di Sabtu yang lalu kita masih ketemu. Bercerita. Dan kita sudah menceritakan apa upaya yang keluarga buat. Ternyata Tuhan menentukan lain. Tapi apapun yang terjadi. Itu adalah yang terbaik. Di balik itu. Pasti ada rencana Tuhan yang akan indah. Akan baik buat. Keluarga silain. Obu Andrew Boru. Semoga itu. Diberikan Tuhan kekuatan. Diberikan Tuhan. Penghiburan. Dan cepat. Terhibur. Buat. Andrio dan Uli. Tulang pesan. Andrio dan Uli. Berekami. Hiburlah. Mama ini. Karena. Mama sudah kehilangan. Teman hidupnya. yang sekian puluh tahun. Selalu bersama. Selalu. Berdiskusi. Dan kedepannya. Andrio lah yang nanti. Teman mama untuk berdiskusi. Dan di. Adat Batak juga. Andrio yang menggantikan. Bapak. Ya Andrio ya. Kamu yang menggantikan Bapak. Selalu menghibur. Begitu juga Uli. Dan. Semoga Tuhan menguatkan kita semua. Begitu juga. Keluarga besar selain. Kami. Turut berduka cita. Semoga Tuhan. Menghibur. Memberikan penghiburan yang sebesar-besarnya. terima kasih. Uti Mak. Jadi. Laluan nasaur matua. Itu Ibu Toku. Aku buku. 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 Kalau orang Batak. Pangkat tertinggi adalah. Saur matua. Walaupun. Soal umur. Itu relatif. Untuk menerima. Pangkat. Saur matua. Walaupun. Secara umur. Belum genap 70 tahun. Tapi kalau. Pangkatnya secara orang Batak. Udah penuh. Bahkan besok kita tidak ada lagi acara penghiburan begini. Acara manortor semua. Itulah. Adat Batak. Namun. Secara daging. Kami dari hula-hula. Panjaitan. Keparan siludu nipahu. Raja si jorat. Para liman. Atas nama keluarga besar. Kami mengucapkan. Turut berduka cita. Yang sedalam-dalamnya. Atas perpisahan secara daging. Tuhan pasti. Tuhan pasti. Memberikan penghiburan buat itu. Memberikan penghiburan buat. Bere kami. Buru kami. Dan ibe bere kami. Kami yakin itu. Orang tua mengatakan. Walaupun duka di. Berikan sekarang. Pada saat ini kepada itu. Ini ada contoh kakak. Dia kuat kok. Baru berapa bulan yang lalu. Abang dipanggil Tuhan. Hari ini. Kakak ini. Sudah bisa. Turut menguatkan itu. Dalam duka cita. Saur matua ini. Jadi. Lalu. Tuhan pasti. Tuhan pasti. Tuhan. Tuhan pasti. Tuhan. Tuhan pasti. Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.